Diduga penganiaya warga di lokasi hiburan malam, dua anggota DPRD Medan dilaporkan ke polisi. Namun belakangan, kedua pihak saling lapor. Kasus dugaan penganiayaan dan saling lapor antar warga dan dua anggota DPRD Medan berbuntut panjang. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kasus yang terjadi November lalu ini belum tuntas karena kedua belah pihak saling lapor. Diduga kasus ini berawal karena saling senggol. Korban Halik Fas II mengaku kecewa karena petugas kepolisian dinilai lamban dalam menuntaskan kasus ini. Lalu melakukan pemukulan kepada saya. Itu si Rizdo yang pertama melakukan pemukulan. Yang kedua itu si Habib. Dan yang ketiga itu si David yang menginjak-ginjak. Itu mereka semua itu yang memukulkan saya. Dan akhirnya teman-teman saya yang ada beberapa perempuan, tidak ada laki-laki, perempuan. Satu atau dua orang. Itu menarik saya untuk menghormat saya langsung masuk ke mobil. Informasi dari kepolisian, kasus ini masih dalam proses sidik. Polisi juga masih tetap membuka peluang restoratif justice dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara